Saya adalah anak mahasiswa kesenian Dan saya tidak kuliah di Fakultas Hukum Tidak seperti yang papa ingin Tidak selamanya pengacara atau dokter menjadi profesi yang mulia Jadi tolong Hargai profesi lainnya yang tidak sama dengan kalian Terima kasih Coba kamu lihat tadi Gimana lancangnya Joshua Dia mempermalukan aku di depan semua orang Karena papa juga sudah mempermalukan Joshua Apa papa tidak sadar Kenapa sih pak Kamu tidak bangga pada anak kamu sendiri Walau Joshua itu bukan dokter, pengacara atau apalah Tapi dia itu anak kandung kita pak Dia sudah mengejar mimpinya Bukan seperti kamu Apa maksudmu Mama tahu Papa jadi dokter hanya untuk menyenangkan hati ayah kan Apa papa juga mau melakukan hal ini untuk Joshua Seharusnya kamu bangga sama Joshua pak Aku cuma mau Dia jangan salah jalan Itu saja Apa yang membuat papa berpikir Joshua Anak kita salah jalan Joshua sudah menggapai mimpinya Dia sudah menentukan jalan hidupnya Kita sebagai orang tua harus membangunnya Harus mendukungnya pak Pak Berjumpa 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 George Berjumpa 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 Apapun yang gue lakuin Tetap gak berguna di bantem bokap gue George Lo tuh harus sabar Ingat pesan gue Suatu saat nanti Bokap lo akan bangga sama lo Enggak Gak Gak mungkin Itu salah Udah salah itu Lagian Lo ngapain sih Hibur gue Hah Ngapain Gak ada gunanya Lagian juga Dari hatinya lo Karena gue gak sudi Punya bokap kayak dia George Lo gak boleh ngomong kayak gitu Lo tuh mesti bangga punya bokap kayak gitu Ingat ya kata gue Jangan sampai suatu saat lo insel Karena lo gak bisa ketemu dia lagi untuk selamanya Ngerti ya lo Camit kok kata-kata gue Kenapa sih papa begitu keras sama Joshua sejak dia kecil Padahal harusnya papa bangga sama Joshua Kuah Yang Sun Anneng Siff Sun 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 Bapak, serangan jantung. Iya, kamu harus pulang, Joshua. Kamu harus lihat Bapak. Bapak nggak bakal senang ketemu saya, Ma. Buat aku masih pulang. Kamu salah. Bapak pengen banget ketemu sama kamu. Bapak rindu sekali sama kamu. Mama nggak usah hibur aku deh. Biar, Pak. Aku tahu gimana perasaan Bapak, Ma. Apalagi setelah pesta kemarin. Aku udah bikin dia malu, Ma. Sejak kecil aku udah bikin dia malu. Aku nggak bisa buat Papa bangga sama aku. Nggak bisa. Kamu harus sabar, Joshua. Kamu harus sabar, sayang. Kenapa sih, Pak? Kamu kok bukan di rumah sakit aja. Ini malah buru-buru pengen pulang. Ya, karena kalau ada Papa. Papa pengen di rumah. Papa nggak mau di rumah sakit. Papa ini bicara apa sih? Papa itu pasti sembuh. Dokter Adi aja bilang begitu kok. Dokter itu tahu apa, Ma. yang tahu manusia bakal mati cuma Tuhan. Apa? Ada kabar dari Joshua, Ma. Dia pasti sangat benci sama Papa. Enggak kok, Pa. Malah Joshua juga pengen sekali ketemu sama Papa. Dia merasa sudah sangat mengecewakan Papa. Sudahlah, Pa. Jangan terlalu banyak pikiran. Sekarang Papa sehatkan dulu badannya. Ya. Eh, Pak. Ini Mama sudah buatkan buburku. Ya Tuhan. Engkau maaf pengasih. Engkau maaf pengampun. Engkau maaf penyayang. Engkau tahu hati semua umatmu. Ya aku yakin engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, Tuhan. Aku inginkan anak dan suapiku berdamai. Karena aku tahu. Mereka saling menyayangi. Mereka saling mengasihi. Maafkan mereka, Ya Tuhan. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Satukan mereka, Ya Tuhan. Mereka saling mengerti sos. Tuhan. Tuhan. Tuhara. Besok. Tuhara. 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 Tuh cara nain. Tuhara. selamat menikmati selamat menikmati lu tuh ngomong apa sih lu gak usah ceramain gue deh masih pagi nih lu udah siap-siap loh kan kita ada pementasan penting hari ini lu duduk disitu aja lu tuh selamat menikmati nanti tangganya disitu tolong dipindah ya ini udah begini aja apa-apa masa digerak-geraknya ha? biar Joshua Rahel dimana? dia harus siap-siap sekarang tau deh gue juga dari tadi gak liat dia sih yaudah lu tunggu disini aja biar gue yang cari dia oke oke jadi dulu apa tehnya? makasih kamu sudah ketemu sama Joshua udah pak tapi dia gak bisa dateng kali ini karena dia lagi sibuk katanya ada pentas malam ini tapi besok pasti dia bisa dateng dia pasti gak mau ketemu papa bukan pak bukan soal itu gak apa-apa kok gak apa-apa dia memang keras kepala seperti papa juga kepala dan hatinya seperti batu karena papa mendidik dia seperti itu apa ini? papa baca aja itu surat dari Joshua buat papa tadi temennya yang mengantarkannya kesini pak maafin aku karena aku gak dateng menyingguk papa tapi bukan karena aku marah sama papa tapi aku merasa belum pantas bertemu papa aku pernah berjanji kalau aku gak akan kembali sampai aku berhasil dan aku harus menempati kata-kata aku sejak kecil kalau aku gak akan kembali sampai aku selamat menikmati 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 selamat menikmati